Intro Bagaimana P3K? Apakah bisa jadi kepala sekolah? Bapak bisa dong, syaratnya ada Jadi untuk P3K, ini yang karir ya buat P3K Jadi memang kalau untuk karir P3K Dalam undang-undang SN itu belum ada untuk P3K Maka kemarin pada saat kita membahas PP turunan untuk ASN Itu kami meminta untuk karir P3K itu ditambahkan Nah dari sejauh yang bisa dilakukan oleh kemandikbud Untuk karir P3K itu kami lakukan dengan salah satunya Bagi yang sudah P3K, yang punya sertifikat pendidikan guru pegerak Maka bisa menjadi kepala sekolah Bagi P3K, yang sudah punya sertifikat pendidikan guru pegerak Lalu ikut UKKC sebagai kepala pengawas sekolah Maka dia juga bisa menjadi pengawas sekolah Jadi, dan bagi P3K juga nih, siap-siap Yang sudah P3K, tahun ini SKP-nya itu sudah mengalami platform manajemen talenta Yaitu PMM, manajemen talenta ya Jadi semua ASN, Anda sudah ASN sekarang Nah itu disebutlah penilaian-penilaian sudah mulai dilakukan Oke kan ya, jadi untuk Bapak-Ibu yang sudah P3K Kami ingin Bapak-Ibu bisa berkontribusi lebih jauh Karena visi yang pertama dari P3K itu adalah Membuat profesi guru menjadi bermartabat dan membanggakan Nah, untuk bisa bermartabat dan membanggakan Maka kita ini lagi keupayaan keras Agar tidak ada lagi status dengan ASN Semua menjadi ASN, mendapatkan gaji yang layak Dan nanti sebentar lagi jika sudah menjadi ASN Bapak-Ibu akan ada akselerasi untuk PPT berjabatan Bagi yang belum punya sertifikat Kita lakukan akselerasi sehingga semua guru Di satuan pendidikan akan mendapatkan gaji dan tunjangan Sertifikasi guru Sehingga Bapak-Ibu semua bangga Dengan profesi guru-nya Dan hukus sepanjang kualitas belajar Nah, jadi Bapak-Ibu selamat ya untuk rekan-rekan guru P3K Yang saat ini banyak pertanyaan juga nih Masuk apakah bisa jadi kepala sekolah atau tidak Nah, dari penjelasan Ibu Nunu tadi Bisa ya Bapak-Ibu jadi kepala sekolah Dan juga memang sebelumnya sudah ada regulasi Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 Ini tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Nah, di sini memang di ketentuan yang ditetapkan oleh Kemdikbud ya Di pasal kita, atau dua poin ya Ke fokus pembahasan kita di Nah, Bapak-Ibu di bab dua Tentang persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan PMDA atau masyarakat Dalam hal ini, PMDA ya sekolah negeri, masyarakat dalam hal ini swasta ya Seperti itu Nah, di pasal dua disebutkan Guru yang diberikan penugasan ke bagai kepala sekolah itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Yang pertama, harus S1 atau D4 tentunya ya Kemudian harus memiliki sertifikat pendidik Kemudian harus memiliki sertifikat guru penggerak Kemudian untuk PNS Pangkatnya paling rendah 3B Ini ada perubahan yang dulunya 3C Sekarang itu 3B sudah bisa Nah, kita fokus ke poin kelima Memiliki jenjian jabatan paling rendah Guru ahli pertama Bagi guru pegawai pemerintah Dengan perjenjian kerja Atau guru P3K Jadi, selain paparan dari Ibu Dirjen tadi Memang ada regulasi yang memungkinkan untuk P3K itu bisa jadi kepala sekolah Bapak Ibu Jadi, ini menurut kami sangat bagus Karena tidak ada diskriminasi dalam hal ini Tanda kutif ya Antara P3K dengan PNS Karena memang secara undang-undang itu diatur ASN saat ini tuh ada dua P3K dan PNS Seperti itu Ada pun titik-titik perbedaan memang ada beberapa ya Tapi, dalam hal pengangkatan kepala sekolah Di sini, di regulasi ini Diatur bahwasannya PNS bisa P3K juga bisa Dengan cetatan memenuhi syarat-syarat yang lain Karena itu hanya salah satunya Di antaranya harus sertifikasi Jadi, P3K yang sertifikasi Dan lulus pendidikan guru penggerak Bapak Ibu punya peluang Untuk menjadi Pemimpin di sekolah Dalam hal ini, kepala sekolah tentunya Nah, seperti itu Jadi, ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi bahwasannya P3K itu tidak bisa jadi kepala sekolah Hanya mentok di guru saja Secara karir Maka keliru Langsung saja Perlihatkan Permendikbud ini Permendikbud 40 tahun 2021 Biarkan ia membaca Lalu memahami bahwasannya P3K bisa Dan juga secara verbal Tadi Ibu Dirjen juga sudah memaparkan Seperti itu Bahkan disebutkan pengawas Kalau tidak salah Juga disebutkan tadi Bisa jadi pengawas untuk P3K Dari peparan Ibu Dirjen Silahkan ditonton kembali Penjelasan dari Ibu Dirjen Untuk memahami lebih lanjut Seperti itu Oke, Bapak Ibu Semoga informasi ini bermanfaat Kita jumpa lagi di video berikutnya Kita diskusi di kolom komentar Silahkan cantumkan di kolom komentar Kira-kira Next video kita bahas Apalagi Bapak Ibu Kami akan analisa Topiknya Kami akan riset Dan kami akan Cantumkan sumber-sumber yang kredibel Kami akan cari referensi-referensi yang valid Untuk kami sajikan Setidaknya ini menjadi Stimulus Untuk kita guru sebagai Untuk menjadi lebih Melek Informasi Melek regulasi Seperti itu Sehingga literasi Informasi kita Semakin bagus Mengingat Di saat Di era saat ini Penyebaran informasi Sangat masif Sehingga Banyak yang valid Banyak yang tidak valid Atau dengan kata lain Hoax Kami komitmen Untuk menyajikan informasi Yang valid Dan sumbernya Ada Seperti itu Tapi pun Kalau ada yang keliru Silahkan dikoreksi Kami terbuka Untuk menerima koreksi Dicantumkan di kolom komentar Dengan catatan Jelaskan Apa yang salah Seperti itu Apa yang keliru Lalu Sampaikan Seperti apa yang Benar Menurut Bapak Ibu Karena ada juga Komentar yang Ini salah Ini salah Tapi tidak menjelaskan Mananya yang salah Apanya yang salah Dan seharusnya Seperti apa Tidak Tidak Rasional Seperti itu Oke Kita jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana P3K Apakah bisa jadi kepala sekolah Beprok Bisa dong Sarannya ada Jadi Untuk P3K Ini yang Karir ya Buat P3K Jadi memang Kalau untuk karir P3K Dalam undang-undang ASN Itu belum ada Untuk P3K Maka kemarin Pada saat kita membahas PP turunan untuk ASN Itu kami meminta Untuk karir P3K Itu ditambahkan Nah dari Sejauh yang bisa dilakukan oleh Kemandikbud Untuk karir P3K Itu kami lakukan Dengan Salah satunya Bagi yang sudah P3K Yang punya sertifikat pendidikan Bulu penggerak Maka bisa menjadi Kepala sekolah Bagi P3K Yang sudah punya sertifikat pendidikan Bulu penggerak Lalu ikut UKKC Sebagai kepala pengawas sekolah Maka dia juga bisa menjadi Pengawas sekolah Jadi Dan bagi P3K juga nih Siap-siap Yang sudah P3K Tahun ini SKP-nya Itu sudah mengalami Platform Management Talenta Yaitu PMM Management Talenta Jadi semua ASN Anda sudah ASN sekarang Nah itu disuruhlah Penilaian penerja sudah mulai dilakukan Oke kan ya Jadi Untuk Bapak-Ibu yang sudah P3K Kami ingin Bapak-Ibu Bisa berkontribusi lebih jauh Karena visi yang Pertama Jadi disuruh TK itu adalah Membuat profesi guru Menjadi Bermartabat Dan membanggakan Nah untuk bisa Bermartabat dan membanggakan Maka kita ini Lagi keupayaan keras Agar tidak ada lagi Status Men-ASN Semua menjadi ASN Mendapatkan Gaji yang layak Dan nanti Sebentar lagi Jika sudah Menjadi ASN Bapak-Ibu akan ada Akselerasi untuk PPT berjabatan Bagi yang perlu Punya sertif Kita lakukan Akselerasi Sehingga semua guru Disatuan penyelidikan Akan mendapatkan Gaji dan tunjangan Sertifikasi guru Sehingga Bapak-Ibu semua bangga Dengan profesi gurunya Dan hukus Sepanjang Kualitas Belajar Terima kasih